Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Isya Salimah. Halo, nama gue Ahmad. Halo, nama saya Bella. Nama saya Nopi. Nama saya Sofia. Nama saya Adijah. Toleransi adalah ketika kita bisa menghargai satu sama lain, bisa menyayangi satu sama lain, dan bisa menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Menurut gue, toleransi itu tentang saling menghargai ya, menghargai antara umat agama, suku, dan budaya. Toleransi menurut saya sikap saling menghargai antara sesama manusia dalam hal apapun ya, tidak terbatas pada agama yang berbeda saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi itu menghargai perbedaan. Toleransi itu sikap saling menghargai, baiklah diri sendiri, walaupun antara sama manusia atau kelompok. Sesuatu yang bisa menghargai satu sama lain. Lupa, lupa. Kemarin kayaknya. Waduh, tanggal berapa ya? Lupa gue. Apa nggak tahu? Kayaknya nggak tahu. Gue ingatnya tanggal jadian saja. Nggak tahu. Tanggal 16 November. 16 November. Saya nggak tahu. Ya, kemarin bapak saya sempat ngomongin juga itu. Katanya, ya gimana ya? Kan kita juga semua nggak ada yang pernah melihat gitu ya. Jadi kalau mau mencoba ya, eh apa, menggambar ya nggak apa-apa juga sih. Tapi nggak tahu dia, Pak. Gimana maksudnya? Karikatu Rasulullah, kalau yang gue pelajarin ya, kata guru agama gue, Nabi Muhammad tuh nggak boleh digambar-gambar gitu. Kalau digambar-gambar, harus ada sensornya putih gitu. Putih, pelambangkan, suci. Menurut saya itu merendahkan ya. Merendahkan Rasulullah. Sangat merendahkan beliau. Itu sangat buruk sekali kelihatannya. Kurang sopan. Kurang tepat kalau untuk dipublikan, karena ya toleran. Karikatu Rasulullah itu akan menyinggung kepada hal-hal lain yang negatif. Menyinggung orang-orang Muslim yang, mereka yang mempunyai sifat negatif gitu. Jadi mikirnya akan lebih jauh kemana gitu. Oh, saya belum melihat, Pak. Mereka ditanya. Maaf ya, Pak. Emmanuel Macron? Siapa itu? Oh, iya. Presiden Perancis. Oh, benar-benar. Presiden Perancis yang kemarin ya. Jadi, menurut gue sendiri, pernyataan itu ada benar, ada yang salah juga. Benarnya itu, emang harus ditindak tegas kekerasan mengataskan nama agama, apalagi agama Islam. Terus itu tidak setujunya, bahwa kalau karikatur Nabi itu tidak boleh gitu, walaupun di sana, di Perancis ada kebebasan berpendapat. Saya tidak setuju, karena di situ beliau mengatakan bahwa Islam itu radikal dan identik sekali dengan terorisme. Padahal kan, Islam itu agama, tidak ada satupun agama yang mengajarkan tentang kekerasan dan terorisme. Dan mungkin, kenapa bisa dibilang terorisme dan segala macam, itu oknum-oknum atau orang-orang tertentu saja. Tidak mengeneralisir semua orang yang memeluk agama tersebut. Immanuel Macron, itu Presiden Amerika apa? Praho atau Perancis? Tidak tahu. Mengenai Immanuel Macron, mungkin iknarasi timbul dari adanya masalah yang negara tersebut dihadapi. Namun, berlebihan menurut saya. Saya kurang tahu. Tidak ada dokumenter juga, Pak. Menurut saya, itu mah individu lah, yang mau boycott-boycott, yang mau enggak, enggak. Mau yang demo di tempat les Perancis, ada, itu juga suka-sukalah. Tidak terlalu tepat ya, karena kan di Indonesia sendiri pabrik-pabrik yang mengeluarkan produk-produk Perancis itu sendiri memakai tenaga kerja-tenaga kerja dari masyarakat Indonesia sendiri. Jika akan di boycott produk-produk itu, dan efeknya sampai produk-produk tersebut tidak laku di pasaran yang mengakibatkan proses produksi berhenti, otomatis karyawan yang berada bekerja di perusahaan tersebut juga pasti akan terganggu. Dan efeknya adalah yang kena masyarakat juga. Jadi, enggak langsung ke pemerintah Perancisnya. Jadi, kalau ingin memboycott apapun itu, lebih baik dipikirin dulu jangka panjangnya seperti apa. Tidak tahu. Itu juga berlebihan, karena malah menimbulkan Islamofobia di mana-mana gitu. Seharusnya, Islam itu menunjukkan nilai-nilai yang baik gitu. Bukan malah makin menunjukkan bahwa Islam itu terorisme seperti narasi yang beliau sampaikan. Kurang tepat juga ya, karena apa ya, satu masalah bisa menyebar ke masalah yang lain jadinya.